Rujan Lur Gajah makan ini Kita tidak bersifat rasis ya Jadi tidak lolosin Jangan, jangan Assalamualaikum, sekarang kita Berkesempatan bertemu dengan Lord Kenapa anda ketawa? Anda ketawa, kita masak lagi Di tempatnya Tretan Muslim Kita kedatangan seorang spesial Lord Rangga Tapi anda siap, dia sudah berkeliling Negara-negara Sangat siap, makanya saat ini Lord Rangga dan Bunda Queen Suka nonton video saya Maka dari itu Saya akan masakin makanan PBB Kalau di sana disebut Makanan UN Jadi ini kita ambil Semua bahan-bahan dari luar negeri Semua bahan-bahan dari negara-negara Kita satuin, jadi ini adalah Perserikatan Makanan-makanan Jadi konten saat ini Sangat spesial Karena kita bakal masakin buat Lord Rangga Dan akan dipandu oleh Tretan Muslim Saya adalah Chef Taliban seperti biasa Pemimpin ini ya Pemimpin ini Campur kuliner Ini kan dunia Tapi boleh tau gak ada kira-kira menu kesukaan PBB Kalau dari almarhum Queen Elizabeth Ini sukanya apa kira-kira Oh iya, ini ada satu kesukaan Bagi saudara kita Queen Elizabeth 2 Ini ada disini Ini kan rasanya agak pedes-pedes ya Dia suka daun ini Dia bisa pakai colet Colet pakai sambal Itu bukannya lelupang biasa? Enggak, juga minumnya juga dikasih Minumnya juga dikasih Minumnya juga dikasih Dan dia suka dengan buah-buahan Karena apapun keadaannya, dia mengikuti leluhurnya Karena leluhurnya ada dari Banten Iya Ratu Elizabeth ke-2 Leluhurnya Orang tua kesananya adalah dari Banten Elisabeth dari Banten Bantes dia suka daun-daunan Dan ada beberapa daun Kemangi Ada juga popohan Makanya keluarganya kalau datang kesini Mereka datang ke ujung kulon Yaitu ada di Bukan di ujung kulon itu Tadi Di ujung kulon lah Dari daun kemangi gitu ya Kalau Nelson Mandela tau Nelson Mandela tau Dia suka bakar-bakaran lah Makanya harus Badimir putin Dia bakar-bakaran yang dibakar Makanya dia agak hitam-hitaman Kalau Badimir putin Dia lebih suka dengan ikan Badimir putin ikan Oke Oke kita akan mulai Lord Ranggang Saya akan masak makanan spesial buat Lord ya Ini makanan dari Biasa kalau kita di rapat PBB selalu kita sediakan makanan ini Kita akan masak semua jenis makanan di dunia Ada spageti juga disini Disini juga ada daun jati Cina Dan ada Daun jati kok dari Cina Ini tulisannya daun jati Cina Iya benar Coba anda lihat Daun jati Cina Langsung saja pertama-tama Lo udah makan hari ini? Sudah makan tadi pagi cuma beneran Lapa pagi Oke sekarang kita akan bikin sesimpel mungkin Ini masakan dari dunia-dunia ini Ini sebenarnya masak gak ribet Semuanya tinggal dimasukkan Iya Terus di oseng-oseng Terus tinggal makan Jadi ya? Jadi sesimpel itu Iya Apa berarti yang dimasukkan? Tapi Lord juga percaya sih Apa yang terpercaya? Jadi Cep yang terkenal dan dikenal di Asia Di Eropa pun Kenal Bobor? Yes Ditanya Cep Indonesia Bobor Enggak kenal siapa-siapa Oh ya? Cep Duna gak kenal Kenal Heran saya juga Bobor Luar biasa Iya makanya Iya mudah-mudahan ini masakan jadi Masakan mantap Ayam ini dari mana nih? Negara mana? Ini ayam semua negara ada Chicken semua negara ada Kita langsung tumis dulu Tentunya daging ya Saya pakai tangan Maaf ya tidak apa-apa Lord ya Harus pakai tangan langsung Iya harus pakai tangan Kita tumis dulu Nah Nah Kita seperti saudara-saudara kita di Afrika kan Nah tumisnya pakai tangan seperti ini Hehehe Wai Seperti Restoran Omakase Jepang Nah kita tumis dulu Oke kita kecilin apinya So far ini bener Enak Kalau saya masak buat Lord ini Sudah pasti harus enak Ini semua fresh kok Kita pakai bahan-bahan Paling baik kok Ini ada yang dari Alaska juga Tapi ujung-ujungnya dari Bandung Dari Bandung Dari Bandung Setelah itu kita sekarang Masukkan Daun Min Silahkan Ya dimasukkan Boleh Kita masukkan Daun Min Memang ukurannya segitu ya Sudah pas ini Sudah pas Sudah pas Keren-keren banget Keren-keren Oke Pasta karatnya Dia mau Matai di seberapa Pasti pas Pas Oke kita biarkan Terus kita sedikit Ini tadi Daun jati Cina ya Daun jati Cina Kita tidak bersifat rasis Sudah diseduh Sudah diseduh Sudah diseduh ya Tidak Ini kalau di Uzbekistan Ini langsung Boleh Boleh diseduh Ini juga nanti Kena panas juga Ini di Uzbekistan Biasanya jadiin rempah-rempah Buat bumbu-bumbu juga Ngetim-ngetim juga Biasanya pakai ini Oh ngeteh Nggak ada teh pun pakai Ya sekarang kita dari Itali Seperti yang tadi kita bilang Ini semua dari bahan baku Dari budaya dunia Nah sekarang ini spaghetti kita Kita masukkan dulu Lord Ya Spaghetti Oke gimana ya Apakah pindah masak spaghetti seperti ini? Oh tidak tidak Kita minta pendapat ini Spaghetti biasanya dimasak juga Panjang begitu aja Hahaha Tapi kalau begini Memudahkan untuk selera Tidak perlu spaghetti yang tumis ya Dan itu menarik untuk ini Jadi tidak Telur Hahaha Jadi kalau Padrex seperti ini Iya 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 Kita masukkan telur Telur ya Kalau telur di Semua negara adalah ya Kita masukkan telur Oke Oke Ya memang tapi kan kalau Spaghetti jalan direbus biasanya Iya Bukan di oseng-oseng Iya Karena ada spaghetti oseng juga ada Kalau di Fatikan saudara Di Fatikan? Jadi di Fatikan itu kan Karena kota kecil Negara kecil bukan kota ya Iya Airnya itu memang agak jarang Iya Jadi masyarakat Fatikan ini Mengkonsumsi spaghetti dengan tumis Tapi sudah benar dengan adanya Ini kan mengandung air Iya Itu mengandung air Hahaha Itu sudah benar Kenapa kita yang tahu? Ini apa lagi nih? Ini kita akan lihat Saya juga kurang tahu ini Ya tadi katanya ini Daging ini Oh bukan Kacang hijau Kacang hijau Ada air Saudara Sejak kapan ini spaghetti dengan kacang hijau? Ada 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 kombinasinya Kalau di Mongolia Masyarakat di sana Biasanya makan mie pakai kacang hijau Cuma mie nya kita ganti dengan spaghetti Nah sekarang kita akan masukin buah naga Bisa 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 dan saya paling suka itu Anda tahu nasi goreng nasi goreng merah biasa dari buah naga? Iya Nah Kalau gak salah pesungan airnya itu dari buah naga Dari buah naga juga Oke Nah kita masukin Nah oke Sekarang kita hancurin Gimana cium aromanya sudah tercium? Harusnya sudah Sudah merangsang pertumbuhan Hahaha Oke Kita tumis Kita akan tambahin sedikit air ya Kita tambahin air sedikit Hmm Kita akan memasak ini hingga cairan di sini mengurang Setelah itu tinggal kita tambahin buah perasa Itu di bagian terakhir Seperti MSG, garam, gula dan lain-lain Termasuk saus Termasuk saus juga Katanya juga harus ada kopinya Harus ada kopinya Kita punya kopi ormas ya Kopi ormas Kopi ormas Kemudian ini apa? Rasa cabai ya Oke penting ya Karena kita di Indonesia ini mayoritas makan cabai ya Satu kedua ini adalah meningkatkan pada sisi daya tubuh Oh iya benar Vitamin C yang tinggi Benar 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 Dan saya juga pedas Jangan Jangan Kita pakai sedikit kopi Karena lebih smokey ya Nah Ini kopi ormas Sebagi yang pengen beli Ini Instagramnya Langsung Ini gua udah cobain kopinya enak Kita kasih Suka minum kopi? Kopi suka Kopi suka Wish Kopi ormas Silahkan kalau tadi Lord katanya mau 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 Saya suka Suka pedas Kalau masakan di pantai Biasanya saya asin Pedas dan gurih Asin Pedas dan gurih Oh beda-beda Kalau di gunung? Kalau di gunung Khususnya di sana Ada cuma tambah manis Hmm Kita masukin MSG Ada anti MSG atau tidak? Ada alergi gak? Sedikit aja Gak ada alergi Apakah benar micin bikin bodoh? Tidak juga Tidak ya Tidak Asal tidak Semua makanan kalau tidak terlalu banyak Banyak Oke Itu menjadi vitamin Masanya yang bikin bodoh malah sinetron Hahaha Oke Pedas Pedas Silahkan sesuai Lord Silahkan Silahkan Uish Cukup lah Suka pedas Ya Makan favorit Lord naga Kalau boleh tau apa sih? Makan favoritnya Makan favorit saya adalah Sante kambing Sante kambing Oke Dan bakar ikan Oke Ikan bakar Oke Kalau di berpis ada bakar ikan bandeng Tapi dilumpur Maksudnya dilumpurin Oh dilumpurin Tanah liat mungkin Tanah lumpur tanah tambak di sana Oh tanah tambak di sana terus dibakar Tapi ikannya dibungkus dengan doa pisang? Enggak langsung pakai lumpur Nanti memisah lumpurnya Oh Oh Di situarnya bisa juga Kita pakai lumpur labindo Hahaha Itu Bisa sih Bisa ya Ini apa Cuk? Ini lemon Ini sudah matang Kita butuh sedikit asam Masam Oke Ini sudah matang Lord Ya seperti yang Menarik sekali Menarik Ini kalau Lord mau tau Ini kesukaan Donald Trump Kalau di setiap rapat kita Dato Pengambil keputusan penting Nuklir dan lain-lain Mister Donald Trump ini paling suka mas Sudah makan dari Seperti limbah tekstil Kita masukin lemon sedikit Nah Keren Oke Sudah jadi Ini sudah matang Sungguh sangat kebanggaan Kita bertemu dengan senior kita Senior Karena kita ini butuh bimbingan beliau Ilmu dia sangat tinggi Ya Saya juga sebagai wali kota baru Jadi masih butuh banyak belajar Dari pimpinan-pimpinan dunia Akhirat Ya Ini piringnya bersih Seperti hati rangga Yang anti korupsi Nah Kita masukin sini Cantik sekali ya Kayaknya dibagi berapa piring nih Oke Bisa 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 Kita bagi 3 piring Oke Saya dan Muslim akan mencoba ini ya Silakan ini Dan ini makanan yang halal betul-betul halal 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 Silakan Untuk disarankan Masakan ini juga bisa dimakan dari seluruh penduduk bumi Iya benar 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 Bumi makan ini Oke Oke Mari kita coba ya Siap Ayo Bang Muslim ayo Ayo Pak Rod kita nih silakan Oke siap Mainan anak-anak Hahaha Mainan anak-anak Warnanya menarik Menarik pengimbang Ayo kita makan Jangan lupa loh Ini akan disukai juga wanita Karena warnanya pink Iya Warna pink Hmm Hmm Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Kerennya sih ya Dari spagetinnya ini ya Iya Jadi spageti ini tidak terlalu lunak Harusnya mereka yang jelasin sih Ayo silakan Tepat Spagetinya jadi Milidi tau gak Hahaha Milidi Dalamnya masih keras gitu Yang menarik adalah buah naganya Buah naganya yang selama ini Lot makan dengan posisi luar langsung ya Tapi ternyata ini lebih keren Lebih rasanya Enak banget Kemudian ini ada daun yang Min Semanginya Semanginya Mendapat nafsu makan Dalam posisi Manis Buri Cocoknya dimakan di mana Di mana Di mana Ini bisa di Di rumah Bisa di Di cafe Bisa di hotel Jadi ini menu untuk bisa disajikan dimanapun Pantas dan layak Di jalur Gaza Kita gak makan ini Sangat cocok Karena Di jalur Gaza makan ini Buat ketahanan Buat ketahanan Buat ketahanan Dari drone Amerika ya Tapi ini serius rasanya gak seaneh Pasti godok-godok Enak Ini enak Bisa lihat dari rod kita juga Dan ini Ikannya ya Ikan Ayam Oh iya ayam Ayamnya rod Sorry Terasa Ternyata-nata memang pemimpin dunia suka Donald Trump suka Dan sekarang bertambah satu lagi Pemimpin maha agung kita Lord Rangga suka Lord Rangga Dan Bunda Queen nanti mau ini ya Ya Bunda Queen Mau dimasakkan sini Boleh Nanti bintar resepnya sama beli ini Enak ya rod ya Ya bener enak Kayaknya kalau kita ngadain yang Sama Chef Arnold Battlemaster Chef lagi Ingat anda Yang dari tahun kemarin Lord Rangga jadi juri Kayaknya bagus ya Lord Rangga ya Udah gak usah di habisin Gak apa-apa Ya Udah udah Nanti bisa dibungkus 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 Jadi video kita bertemu dengan Lord Rangga Dan juga cerita muslim sangat memuaskan ya Karena masakan Disukai juga ya Iya masakan saya Hasilnya sempurna untuk mereka semua Kasih nilai berapa ini Satu sampai sepuluh berapa Saya kasih nilai 9,5 9,5 Digrepit lah rating paling tinggi 4,9 Ini 9,5 Kalau anda 8,9 Karena Karena ini cuma spagetinya doang kurang mateng tadinya Apa memang spagetinnya? Memang dirancang begitu Dirancang begitu Dirancang begini Karena kita yang makan Misalnya orang Itali selama ini Ya menyediakannya sebenarnya Makanannya juga untuk mengingatkan di masa millennial Kita Hubungannya apa? Apa itu? Hubungannya karena agak keras sedikit Tapi tetap disukai Wehh Oke sekian video kita kali ini Kita mau ucapin terima kasih buat Brok Nangga Saya menjadi wali kota Mohon doanya Wali kota PBB ya tentunya Kita akan bersinergi ya Kedepannya ya Dan jangan lupa ngirim-ngirim makanan yang Mau dikirim ini lagi? Ya ini untuk semua daripada tadi Karena sekarang di krisis dunia 3 Antara food energy ini Dalam keadaan krisis itu Ini bisa jadi solusi? Ini bisa jadi solusi Untuk dibagikan kepada seluruh keluarga Seluruh manusia penduduk di bumi Di planet ini Memang kelaparan akan hilang Mencret pertama Oke terimakasih kayak gini video kita Rod Rangga Kita akan jumpa lagi Mungkin kita akan kedepannya masak kecubung Mau Pernah coba kecubung? Kecubung pernah sih Pernah masrum gak? Iya Bukannya sekarang lagi efek masrum Belum pernah dimakan aja udah ngantuk ya Kalau review-review juga nanti kapan-kapan kita review Review LC mungkin? Yes boleh Boleh Kalau gitu terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye bye Kita bungkus Terima kasih